Intro Pemirsa, ketika mengunjungi sebuah kota di suatu negara, pasti Anda ingin melihat pertunjukan khas yang luar biasa, bukan? Nah, kalau Anda mampir ke Hongkong, Tiongkok, atau Manhattan dalam waktu dekat ini, Anda bisa menikmati beberapa pertunjukan yang memuka lho. Mau tahu pertunjukan apa saja? Spotlight akan membagikan informasinya untuk Anda. Tiga tahun belakangan ini, Hongkong Tourism Board menambahkan satu atraksi untuk menarik para wisatawan. Namanya Hongkong Pulse Light 3D Light Show. Pertunjukan lampu tiga dimensi ini mengambil lokasi di Hongkong Cultural Center and Clock Tower yang dilengkapi dengan efek video visual yang menakjubkan. Pertunjukan ini tidak ditayangkan sepanjang tahun, namun menjadi bagian dari Summer Fund di bulan Agustus, Winterfest pada Desember, dan saat tahun baru Cina yang biasanya jatuh pada Januari atau Februari. Yang masih berlangsung dari 11 Agustus sampai 2 September ini adalah kisah tentang seekor naga yang melakukan petualangan dengan ayam jantan sahabatnya. Dalam perjalanan mereka bertemu banyak hal menarik seperti tokoh makanan kue nanas, waffle telur, dan dimsum. Suita semakin meriah karena ditambah efek asap dan lampu laser. Para pengunjung juga bisa ikut berinteraksi dengan cara menyalakan jam alarm melalui karpet sensorik yang dapat ditekan untuk membangunkan si naga yang ketiduran. Menarik kan? Ngaku pecinta anjing, Anda harus membawa si lucu berkaki empat milik Anda ke pameran seni ini, pemirsa? Dokumenta digelar di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dalam dokumenta ditampilkan karya dan instalasi seni yang dibuat khusus untuk mata para anjing. Detail-detail spesifik dalam setiap instalasi seperti warna, suara, dan cahaya sengaja dibuat untuk menarik indera hewan peliharaan sahabat terbaik manusia ini. Ide untuk membuat pameran ini datang dari Jessica Dawson, seorang kritikus dan profesor seni asal New York. Saat sedang berjalan-jalan dengan Rocky, anjingnya, Jessica menyadari kalau Rocky juga tertarik pada karya seni tertentu. Bahkan menurut Jessica, karya seni yang mampu menarik minat Rocky biasanya adalah karya yang terbaik menurut pendapatnya juga. Barulah setelah itu Jessica memutuskan untuk membuat pameran bagi anjing. Rocky, si terrier berselera seni tinggi, didapuk menjadi kurator. Dia bertugas memilih instalasi apa yang bisa masuk pameran, dengan didampingi oleh Jessica tentunya. Untuk Anda yang mengaku paling mengikuti laju teknologi, Anda pasti bakal senang sekali bila menghadiri pameran berjudul Zip yang digelar di Today Art Museum Beijing. Seluruh seni instalasi di dalam pameran ini mengeksplorasi evolusi seni dan kreasi menggunakan teknologi digital. Secara virtual, para pengunjung akan dibawa ke dunia yang jauh berbeda dengan kenyataan. Bayangkan pendapatin 9 video yang ditampilkan secara berotasi, sementara gambar-gambar dari komputer disorotkan ke tembok dan lantai. Instalasi ini membuat para pengunjung seakan menjadi bagian dari dunia digital yang ingin diciptakannya. Atau bayangkan rasanya mengisi daya baterai ponsel Anda dalam instalasi lampu ini? Memenuhi baterai ponsel, kini layaknya kegiatan maha penting seperti memasang kantong darah ke tubuh manusia. Menariknya lagi, Zip menampilkan 27 karya seni menakjubkan dari perupa dan seniman Tiongkok, Amerika, Inggris, dan Turki. Anda masih bisa menghadirinya sampai pameran ini ditutup pada tanggal 16 September 2017 nanti pemirsa. Nah itu dia sebagian dari pertunjukan memukau yang sedang atau sudah diadakan di berbagai negara. Sedikit tips dari Spotlight, jika Anda mau traveling ke luar negeri, jangan lupa cek kelaman Kementerian Pariwisata Negara Tujuan Anda ya pemirsa. Biasanya program-program pertunjukan sudah lengkap tertulis di sana. Ya itulah tadi informasi-informasi unik yang telah Spotlight sajikan pekan ini. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa lagi.